selamat menikmati sorry ngerepotin sebelumnya jadi gua disini ngundangin pul jauh-jauh dari cadas cadas yang gak tau cadas tanggerang pul ya tanggerang perjalanan berapa jam pul lu kemari gua lewatin 2 belokan kanan kiri panjang banget polisi tidur ya pakai masker polisi tidur sekarang pakai masker lu bener deh gue mau bahas polisi tidur jangan jangan bahas polisi tidur dah aduh gua mah ampun alhamdulillah gua maypool di pertemukan lagi di youtube nya kita orang senang kita disini gua mau bahas konten naik gunung ya tentunya di selamat lah jadi gua mau menyebukan ipul dalam video ini biar doi cerita tentang perjalanan gunung selamat selamat jadi gini pul yang mau lu angkat tentang perjalanan lu di gunung selamat apa mungkin istisnya aja ya gini kalau tadi kayak youtuber youtuber internet seru adir istis tapi emang realita ya realita dari yang gua alami ya gua waktu itu emang naik juga ya jadi membagi cerita membagi sharing orang yang udah keselamat mungkin sama nih pernah ngalamin juga ya atau orang yang belum keselamat bisa menjadi pelajaran gitu wah disini udah angker juga nih belakang kita nih sebenernya banyak jin apalagi belakang kamera belakang kamera jin panjang rambutnya panjang baru di smoothing iya wah banyak itu lanjut pul lanjut ya jadi gue sedikit nih mencerita nih ini gunung gua untuk cerita di gunung selamat terutama buat teman-teman kos ya dan juga para yang nonton-nonton nih ya jangan sampai lu skip dengerin gitu ya kalau kata orang2 mah dengerin tuh sebenernya gak salah paham sedikit mau cerita tentang kejadian gua di gunung selamat nih waktu itu gua pendakian kurang lebih 7 orang terdiri dari semua cowok tuh cowok-cowok tangguh ya jomblo semua jomblo semua tuh 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 cetang lah dan keker-keker wah gila bang nah waktu itu gua pendakian lewat berambangan berambangan ya pia bambangan pia bambangan pia bambangan waktu itu sama lah pada umumnya tuh nge trek hari jumat malam gitu nah gua disini gak mau ngebahas tentang estimasi waktu dan gua ngebahang bahas tentang gimana gua perjalanan itu cuman sedikit kristisnya jadi gua perjalanan selama itu kecilnya dulu gua bertemu seorang wanita kipun rombongan gua bukan rombongan gua awal mulanya awal mulanya awal mulanya jadi awal mulanya jadi awal mulanya cerita saya ketemu cewek bukan rombongan gua itu anak riuk ya jangan di namanya sebut namanya karena dia jadi selebram selebram malu kita gitu kak buat teman-teman yang ada di nanti ya buat cerita teman-teman ipul nih aneh ke gunung selamat siapapun itu nanti yang nonton video ini jempolin aja ya maafin kalo misalkan ada cerita yang apapun orang sama apa gimana atau tempatnya yang sama jadi gue ketemu sama itu terus selama itu perjalanan itu dekat-dekat taunya sombong lama-lama jadi dekat karena ditinggalin akhirnya udah-udah jalan akhirnya kita jalan sampe di pos 3 di pos 3 kita trekking kan habis jumatan tuh habis jumatan jalan jam 1 trekking sampe pos 3 itu waktu itu tuh sampe jam maghrib ya jam 7 jam 7, jam 8 nah rombongan yang tadi bareng itu sama kita gitu ya barengan tadi itu yang ketemu tadi itu ini naik ngecam di pos 2 karena apa? kebanyakan wanita kaum hawa gitu ya kebanyakan wanita jadi dia lelaki tuh cuman ada 3 ya? 3 lelaki ada 3 cewe ada 7 cewe 7 total 11 tuh nah salah satu dari situ tuh ada cewe porter ya porternya tuh nah hebat lah hebat terus nyampe kita nyampe pos 3 itu jam 8 malem akhirnya karena tenda udah penuh nih tempat ya lapak udah penuh saya dan temen saya yang inisial namanya Arif ya itu tuh coba nyari lapak yang lebih besar gitu karena di pos 3 tuh udah penuh akhirnya kita coba nih yang rombongan yang lain udah tunggu disini gitu kan pas kita jalan tebas 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 nyari lapak nyari lapak gak sadar gak sadar tuh tau-tau sama rantu pos 4 gitu ya pos 4 dan lu tau kan pos 4 gimana angkernya konon gitu ya ternyata gue ngerasain cuy jadi di pos 4 itu gue buka liat jalur liat jalur pertama itu kejanggalan gue yang gue rasain gue liat ke atas mending gitu putih gila putih gelantung putih gelantung gue serentak kaget yang gue paling inget disitu ada pohon beringin ya atau sekarang disitu tuh ada pohon beringin dan disitu banyak sesajen ada sesajen beberapa dan gue selenggeliat ke atas wah gue udah pilih akhirnya gue bilang sama temen gue satu lagi udah kita terbalik lagi aja kita nge-camp di pos 3 akhirnya kata dia yaudah ayo dengan merinding nih ingetnya gue juga merinding dengan merinding gue putih balik lagi bilang sama anak-anak disini aja gak apa-apa meski tempatnya miring udah nge-camp disini akhirnya kita nge-camp tuh di pos 3 tidur, makan, nyenyak bangun pagi kan kita gak terlalu ngejar sunset ya yang penting sampai tujuan akhirnya seperti kayak gitu kita lagi makan enak nolol salah satu dari rombongan dia mau pada samit pagi juga teriak bang belum pada samit belum baru yuk udah duluan kataku kan duluan dulu hanya mereka duluan hanya kita ngejar tuh samit beres samit cerita singkatnya kenal tuh beberapa dari kita ngomongan kita satu gak kuat diam di pos 5 dan salah satu disitu pun ada ada juga disitu tuh disitu kita tinggal disitu pun masya Allah perjuangannya ya ceritanya tuh mantep-mattep banget bahkan yang sampai ke puncaknya itu tragedinya pernah ada ya sampai jatuh ke guling karena trekking pole bijaknya salah ya mungkin pelajarannya samit boleh bawa beban tapi beban itu jangan menjadikan beban kita selama samit jadi ya perbekalan lah yang kita cukup bawa terus trekking pole kita harus tahu postur tanah juga kan dimana tanah itu batu atau apanya silahkan waktu itu diinjek ternyata batu merah dan hancur ke guling tuh setelah itu cerita nanti ya lanjutlah episode selanjutnya karena ini menguskisnya iya iya udah lah udah puncak udah beres kita turun semua bareng kita berpikir kita coba semua nih santuy aja santuy turunnya kan karena turun itu lebih cepat dibanding naik akhirnya kita jam 3 masih makan masih masak jam 4 ya jam 4 sore masih masak juga setengah 5 kita makan makan enak wih udah setengah 5 ayo turun turun tuh bergegas kita turun semua maghrib di post 2 sampai post 2 mulai gelap akhirnya anak-anak udah buka headlamp 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 ya kan lu turun sebelum maghrib tuh berarti ya sebelum maghrib dari post 3 di post 3 turun turun nah rombongan yang di bekasi tuh ngecam di post berapa deh di post 2 oh post 2 iya ngecam di post 2 gue turun nah gue gak tau kalau disitu ada mereka gue gak tau kan karena kita emang apa ya naik gunung kan buat refreshing disitu pun habis hujan ya jadi beberapa dari kita pun kepleset kita ketawang kucengin sampai habis kasarnya ya pas kita lagi ngecam di post 2 disitu ada kayak tas warung ya warung terus ada yang nyamperin bang bang yang tadi ya iya lu siapa ha wah siapa gue ilang ingatan nah disitu disiris banget disiris banget nontonnya baring ngopi kita resen baring ngopi ya kan terus gitu gue disitu ngobrol lah sama orang-orang itu sebagiannya ada dari dua cowok itu ngobrol sama kita bang gue minta tolong dong minta tolong apa nih loh tadinya minta tolong dari tim gue kekurangan headlamp ya kan awal mulanya tuh awal mulanya kekurangan headlamp kok bisa kepake selama semalam itu yaudah lu berapa orang 7 wanita 3 cowok kata saya tas nih rasanya tasnya akhirnya lebih lah lebih kayaknya lebih dari itu habis dari situ yaudah coba deh dari kita coba diskusi gimana ini caranya karena waktu itu besujan ya licin tuh selamat masya Allah habis itu kita coba pake webbing kita gunakan webbing itu ya pentingnya safety webbing kita bawa satu persatu kita gait turun dengan apa ya dengan ritme perjalanan itu satu wanita di webbing turun cuma ngeliat kondisi seperti itu baru pas dua mau ke pas satu aja prosesnya lama banget akhirnya kita diskusi coba pegang satu-satu setiap wanita iya pegangin jangan dipeluk pegangin satu-satu tuh back up satu-satu akhirnya cuma back up turun 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 hujan udah hujan ku makin bawah mungkin makin teras jadi makin DC-nya makin parah nah disitulah kejanggalan kita yang terjadi kita didikuti udah mulai kejadian udah mulai lah kejadian udah mulai aneh lah ya karena disitu karena disitu waktu itu udah sampai habis isa lah kita muter-ruh habis isa jam setengah sembilanan kita turun satu-satu kita ada yang bagian leader paling ke depan juga ada swipper nah ada tim sapu bersih yang paling belakang yang paling belakang itu namanya Arif yang baru nama saya itu naik yang waktu buka jadi kepas empat posisi dia buat ngejaga keback up kalau ada apa-apa langsung kelari ke depan rumah nah pas lagi jalan-jalan-jalan Arif itu ternyata udah diganggu selama perjalanan itu ya dari jam setengah sembilan itu ternyata ada aja lah yang gak usah mantan bukan mantan juga mantan mending ya mantan mending ini mah makhluk lah makhluk makhluk yang tanpa kaki tapi berluka gitu berambut gitu lagi yang bergurung goreng itu mah goreng apa nah abis itu dia gak cerita karena itu kalau duetika naik gunung ya siapapun naik gunung kalau ngelihat mantan ngelihat siapa jangan boleh cerita nanti aja di bawahnya ya biar gak suge jadi kalau lu mau cerita lihat orangnya dulu layak gak buat ceritain tapi kalau orangnya yang penakut gampang alunya cepet jangan lu ceritain lu ceritain mendingan setelah lu turun sampai lah ya akhirnya dari kita tuh satu orang yang namanya Zong ya namanya Zong tuh dia paling selama naik gunung dia gak percaya namanya setan dia gak percaya namanya setan mungkin dia percaya ada setan cuman kalau ngujudin gitu dia gak sepaling pernah percaya cuman suruh dia ngaca di lemari lemarinya pecah terus akhirnya dia di depan shipper depan tim aku bersih tuh belanya seperti itu nah yang digandeng cewek itu namanya boleh sebut gak nih namanya sama nama cewek-ceweknya boleh nama orang-orang yang boleh sebut gak nih bebas bebas pos mana nih pos satu bayangan pos bayangan kalau gak salah jadi rombongan mereka tuh berhenti jadi kayak apa namanya ranges rangesnya tuh oh gak itu nanti nanti itu setelah ini nih oh setelah ini setelah ini belom berarti belum nih ini ada ada puzzle-nya lah nah mistiknya tuh pertama sama saya paling terdepan nih buka jalur sama pegang satu wanita juga tuh terus ering-iring gang kan perendangan akhirnya yang si jong itu yang dibawas sebalik kaki itu kakinya ke seleo kaki ke seleo si wanitanya itu tuh kok ini kaki ke seleo oh iya iya tak aja kan itu sebelum pos satu ya sebelum pos satu ke seleo kita kaget jangan serentak disitu posisi udah jam setelah sepuluhan terus setelah sepuluh malam lah di jam sembilanan lah nah sebelum perjalanan ke seleo itu baru ingat nih gue sempet sempet ngeliat jadi lewat nih gue paling depan ada apa ya gini nih gitu kan duduk duduk gue lewat gue kaget dong setan gue bilang gitu saya menetak nih setan gue lewatin aja tuh yang lewatin akhirnya yang belakang ngomong si swipper itu pak lagi ngapain ketinggalan rombong sama dokter trip itu tuh orang itu ternyata itu manusia gue sempet bisik sama yang belakang gue wah itu setan apa manusia manusia setan manusia setan gue sempet dopat tuh akhirnya gue bermastiin yang belakang swipper ada yang ketinggalan nih saya lupa namanya siapa cuman itu emang udah berumur ya dan disitu dia cuman pake jas hujan jas hujan plastik dan bawa trekking pole tanpa ada makan tanpa ada minum dia duduk sambil di samping pojok kaget tuh malem-malem akhirnya bingung kita yaudah nyawa ya bareng aja sama kita berangkat cuman minusnya dia berangkat udah gak bisa berdiri dia ngerosot terus gini ini tuh di uji kesabaran buat kita ya karena disaat kita udah backup wanita harus kita backup juga lelaki itu ya orang tua itu masya Allah luar biasa itu akhirnya pas jalan-jalan penahan nah kejadian lah ke seleo akhirnya kita ngeros dulu sebelum poj 1 tuh di atasnya ada apa ya tanah ya dikit ya akhirnya disitu ngeros terus dikitapun dari bekasi itu ada romongan itu ada yang bagian P3K pinter lah ya akhirnya kita pake wedding kakinya iket-iket cuman si Jong itu kata Jong biasanya jadi sweeper tukeran tukeran tuker sama Arif tuh akhirnya Arif yang megang lah wanita itu mas si Jong di belakang nah pas kita turun-turun sebelum turun ada yang nangis kaget tuh di situ udah pake parno wanita langsung nah terus ada yang nangis kita kaget lah kaget tuh akhirnya saya nih cobalah kan belakang gitu naik dikit pas naik bener makin kenceng ditip saya teriak manusia setan manusia setan jawab dia manusia bang iya kalau sepan setan gue nyaut ya akhirnya udah kaget kan nyamperin ternyata kata dia sih dia lagi pendidikan satu siswa tuh yang wanita juga gurunya tuh satu juga dia katanya hipo nangis ini berarti bener manusia nih manusia ya manusia ternyata yang manis tuh eh nangis tuh manusia ayah diangkat lah tuh hipo iya udah cepetan buat turun ke bawah gitu ya turun bawah ribet tuh masuk plug tracking pole dia berarti itu rombongan lain lagi tuh rombongan lain itu pokoknya banyak banget selamat waktu itu itu rombongan ya bukan rombongan yang dari bekas ini bukan beda 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 orang lah ya beda rombongan abis itu udah lah ayah kita PR kita apa ngurus yang orang tua sama wanita itu itu dong backup beres dari itu kita jalan mulai dipikir nah si jong itu paling belakang ikutin nah ternyata disitu dia mulai diganggu sama diganggu juga ternyata yang paling belakang tuh seneng diganggu seneng dilihatin lihatinnya bukan penakman tapi terbang putih terbang putih 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 terbang beres dari situ kita jalan-jalan sampai pos 1 nah di pos 1 yang paling kesel pertama itu ngeliat wanita yang itu ternyata bukan hipo kelapar kedinginan disitu lagi makan enak udah ketawa-tawa nah gitu kan ternyata itu bukan hipo kelaparan yaudah biarin lah terus ada orang tiga orang dari Tangerang cowok-cowok pemuda nah bilang bang dari mana dari sini-sini rombongan bukan cerita lah kronologi akhirnya alhamdulillah ada yang baik dari tiga orang itu berkata bang bapak-bapaknya biar sama saya aja ya disitu tuh biar sama saya aja abang back up aja yang wanita-wanita itu sampai turun oh yaudah nah singkat cerita kita pas mau turun ada miskomunikasi sama rombongan yang dari bekasi itu miskomunikasi yang lu bantuin tuh yang lu back up lah lu bantuin yang dari atas gue back up sampai ke 1 ada miskomunikasi 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 apa ternyata disitu ada satu porter kan dan juga disitu ada yang namanya ketua lah yang lebih tua lah yang lebih tua lah lebih dipercayain ya akhirnya dia terakhir datangnya telat akhirnya kita niat bantu siniin apa namanya sampahnya rumah dia dilempar anak kita kesinggung akhirnya kita nanya sama satu namanya Deden dan terima kasih itu Den itu kenapa kok gak bayangkan banget sama kita gitu kita bantu akhirnya kata Deden jelasin dia belum tau bang kalau kita di back upin nyangkanya dia kita naiknya bareng sama mereka turunnya bareng sama kita diambil gak tau kalau back upin akhirnya kata saya dia jelasin gitu kan ke ketuanya itu akhirnya dijelasin sama Deden akhirnya ketuanya itu minta maaf dan bilang bantu ya back upin tolong nah disitu akhirnya udah terbuka ya terus dia bilang sama si porter cewek itu namanya kalau gak salah ini saya A dan L lah ya gitu tuh akhirnya karena dikatanya orang sono sering balik gitu ya secewek itu akhirnya masih apa yang tua itu ya orang tua itu duluan duluan dan istrinya orang tua itu buah istri istrinya tinggal sama kita dia duluan niatnya apa niatnya mau panggil ojek panggil ojek bawah itu kebawahan panggil ojek lah biasa aku teman ojek nyatanya pas kita udah jalan 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 itu keadaan udah setelah sebelas setelah sebelah ke malam udah pos satu ya udah pos satu lewat satu yang teriap di jalan bang lo pengen boker oh lo mau boker yaudah gapapa jangan lama-lama ya boker tuh sebentar ya boker beres feeling udah mulai gak enak tuh perasaan udah gak enak wah kayaknya ada sempat dari tim kita denger yang nangis iya nangis akhirnya udahlah beres gitu mulai pada ngedrop karena keadaan udah malam setelah sebelas beres gitu kita jalan-jalan saya ngeliat satu orang itu orang itu putih dia kejangan putih lagi jongkok jongkok apaan tuh atas saya tembusin aja lanjut-lanjut ternyata itu porter yang tadi ternyata dia gak sanggup meres di salah satu pondok tukang laru oh pos yang dibilang bayangan tadi bayangan itu ya pos bayangan itu berarti situ lagi jongkok ini sedangkan orang tuanya itu duduk di kursi nah saya samperin yang serentak saya betak kakinya terlalu tepuk gitu bah jangan tidur gitu kan padahal kan kalau pendakian malam tuh kalau tidur bisa ngedrop gitu ya ini rangers kan ini rangers ini rangers udah biasa rangers yang udah biasa sering naik gunung selamat mungkin saya sedikit ya ada inus itu tet jangan tidur nanti badan makin ngedrop gitu kan ya eh dia gak jawa akhirnya dia membalas ke saya dengan sembungan gitu saya kaget dong kalau tak si ikut orang tuanya tuh bilang udah biarin dia mau habis ke doping dia biasa kalau naik tuh pake doping kata dianya itu kaya ke tangan oh yaudahlah orang saya bantu tapi malah kena cicer gitu ya akhirnya kata orang tua itu udah ngeres dulu aja disini nah disitu akhirnya kita duduk tuh semua pernah pengalaman di gede ya mestinya pengalaman juga di gede kayak gitu sama pendakian malam kalau udah apa ya udah waktunya bukan untuk pendaki lagi jangan lama ngeres apalagi kalau imannya lemah ya sama mentalnya karena apa posisi pendakian malam itu kan saw bisa aja menjadi tempat-tempat sarang-sarang mereka malam ya karena itu udah kosong kosong udah kosong gak ada warga kosong sama sekali akhirnya satu temen kita yang namanya Anwar itu turun harus turun paksa karena bawa istrinya dosen ya istrinya seorang tua itu iya iya udah kamu turun duluan aja bawa dia satu orang suruh backup turun duluan duluan nah kita lama disitu ada selang dua menit tiba-tiba si ranger itu berdiri duduk di samping anak-anak mungkin gak diperhatiin di bawah ya duduk sama anak-anak tiba-tiba nangus kita kaget dong udah biarin biarin lihatin mereka pada megang semua ada yang bacain kursi ada yang bacain surat 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 kita diam tuh kita lihat karena kita gak mau pegang ya bukan orang-orang kita ya serentak kita sama ngedenger dari belakang nangis denger 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 nah pas disitu airnya turun lah coba ajanin nah si ada yang kena kakinya kena ikernya tiba-tiba dia berdiri berdiri nyamperin ke kita nyamperin ke jong itu ya ke orang yang gak takut sehatan ramperin tiba-tiba duduk tiba-tiba duduk langsung meluk gini nih nangis nangis juga jadi dua orang yang nangis nih merenet 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 akhirnya kata saya kan ada sebagian kesempatan jadi kesempatan gitu kan ya giliran dipanggil wah kesempatan kira ini bokongan ceweknya digini dipegang-pegang lain marah-marah wah berentak tapi dipegang di karteng dia dia mulai dia mulai dia mulai tuturus sampai agak lama selang waktu selang lima menit akhirnya kita mengutuskan udah paksa turun muka giliran itu harus turun turun jangan lama disini kalau lama disini makin banyak yang kena jadi renjasi itu kesambet nah kesambet yang paling parah ya temen itu si om itu dia gak sadar kalau temen gak sambet si om itu pas sadar-sadar ternyata pas renjasi itu ada kesurupan si ada kesurupan dia baru sadar akhirnya dia minta bantu-bantu bantu bantu akhirnya kita bagitin lagi yang ngurus Alda kan karena Alda itu si setan itu deketnya sama Jong gitu ya maunya sama Jong akhirnya udah Jong turun satu lagi sama Moko sama si Moko sama si Moko dia dipegangi bertiga sama si Moko yang satu si Moko buka jalur yang si Alda itu jadi ini si Moko jadi kanun conge yang dua-duanya penukan gandengan lah mereka gandengan si Moko buka jalur yang di belakang gue tuh gandengan supaya gak kabur lagi gak kabur takutnya lari dia soalnya gini setan itu kalau di sama yang lain gak mau tapi kalau sama dia mau selama perjalanan denger cerita dari Jong itu selama perjalanan disindenin terus nyanyiin cinden 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 tapi dibacain patiah itu namanya orang yang gak berani gak percaya setan pas gidiran gitu langsung gitu kan langsung kejadian akhirnya sama dia baca patiah dalam hati dia langsung tahu aja ngomong kayak kue bahasa jamannya ya aja ngomong kayak kue terus pinggirin saya nyanyi aja diam dan terus tuh sampai turun saya gak tahu ceritanya cuma saya tuh bayang up yang belakang nah kita di pos enter itu yang namanya Al itu tulisannya harus dipaksa dia paling keras berapa kali masuk dihajar dihajar lepas 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 dihajar dan disitu banyak-banyak sama-sama sampai kanan beragam lewat dikit sampai tutup pokok sampai dipaksa gini dipaksa terus sampai dia gak bisa jalan dipaksa di belakang nah terus-tus-tus ada yang satunya pak klas orang yang fokus dari bawah datang ya kan dua orang pak kuasi bawah tanah nah pas pak kuasi pak kuasi siapa kira dia fokus di situ ternyata bukan mau nyari orang tua yang tadi ketinggalan yang dari trip pak mau nyari siapa orang tua ada oh ada di belakang nah plus disitu kita mau minta tolong ternyata si angel itu si apa si Ali itu ya misalnya itu sehat kayak gak harus lupa akhirnya pas itu kakak orang tuanya itu kakak ketuanya itu udah gak apa-apa itu kan akhirnya udah eh pas yang itunya jalan tim saat jalan dia berasal di sini nah saya sempat sebelumnya dimusin karena saya orang tegal ya saya pernah sempat disampaikan sama islamet itu ada suatu wilayah yang namanya itu perbatasan dimana si setan gak bisa masuk keluarga dimana jenis masuk keluarga di situ perbatasan pokoknya saya gak tahu dimana patahnya cuma nama itu saya kejadian yang saya saya paling depan di situ bermusis yang dikaca cuma apa takbir 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 tapi kayak gitu beres kamu ngeliat lihat bismillah bismillah kita lewatin sungai sungai tuh ada kali ada kali kecil di situ yang muka satu ya ada kali kecil di atas batu lagi ketawa pertama saya ngeliat ketawa malah-murah gak ngeliat ya cewek saya pun panong gak tahu siapa yang ngeliat bang bang itu bang udah tutup matahnya yakin sama Allah yakin sama Allah gitu takbir takbir jalan-jalan jalan adanya yang ter ini headlamp alhamdulillah udah deket udah tanda nah pas deket pokoknya kalau kalian naik lambat dari jalan tambahan pasti kalau dikasih tanaman pasti ada yang namanya tubuh tubuh nah tubuh di situ kayak saul di situ pemberhentian marah tanaman itu nah tapi tubuh itu udah dikejauhkan saya ngeliat sosok kedai gede badannya tinggi mungkin kalau disebut bajunya itu kayak baju bukanlah kerajaan pengawal kerajaan pengawal kerajaan pengawal kerajaan wah itu besar banget di atas genteng atas genteng itu lagi-lagi begini saya penasaran pas di headlong kekutuk gak ada saya nanya saya nanya emang semua wah lihat kan saya yakin di sini perbatasan dalam hati yakin perbatasan akhirnya saya ngejak di musuh yang saya yang saya make up udah tuh masuk-musuh oh jek udah datang dua ojek udah datang tapi apa dia gak berani melewatin itu baru makanya saya makin yakin kata odi udah bawa ke sini tarik aja ke sini kata odi itu harusnya kan tinggal jemput ya nah selesai itu terus saya tunggu paksa si cewek itu satu lewat dua lewat tiga lewat satu yang si Ale itu dia didorong sama anak-anak mungkin ada empat lelaki paling malah lelaki digorong untuk lewatin di satu jalur kan ada yang jalur rapas ada yang belok kanan gini nih nah kita memilih kanan yang pertama dia ngelakuin apa dia pertama pura-pura pingsan pas mau lewatin itu jalur itu pura-pura pingsan pas melewatin menggardo ya pura-pura pingsan kita kan capek ya pingsan naik di itu iya ternyata sempetnya acting pas kita lagi lengah lari ke atas lagi akhirnya kita gak mau dengan dia keadaan kesuruhan tenaganya super double ya kita bawa keril kita ngejar sampai di ambil lagi tarik lagi paksa paksa turun lagi terus apa acting kedua sepatunya dilepaskan kaki tali sepatu dia pura-pura bilang mau berikan sepatu akhirnya pas dia lagi berikan sepatu kita lengah lagi lari lagi ke atas kejar lagi sama kita rangkul lagi karena udah dua kali udah dibangkat aja udah begini enggak ayo turun boleh turun paksa kata ojek cepet cepet lu aja terus ini pas setengah lewati gardi dulu pingsan 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 beneran apa pingsan beneran kalau yang itu baik bukan acting tuh jadi bukan pingsan ya lemes oh lemes 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 banget lemes banget darahnya dari situ sama ojek baru di akar naikin ke ojek kita beres disitu pembekaan kan ya alhamdulillah itu sekitar jam 1 kaki sampai pulang selesai satu malam ya udah di luar kita amatin jangan kaki dengan senang lah ya dengan manggal ada kebanggaan ada keselnya juga ya kesehatan terus turun-turun kita kaki teman-teman disempet mau warga ada keselnya disempet sama warga ditanya apa kebanggaan terakhir ya kurun-terakhir ya ada warga yang bilang pasitnya manus kita belum sempet bersih-bersih ya tapi di besoknya udah ramah banget heboh banget masalah katanya kata pihak alhamdulillah bisa ketemu tim ini yang masih memikirkan pendakil lain mungkin kalau sama memikirkan egois turun-turun aja disitu banyak banget orang-orang ya orang-orang yang ketinggalan ketinggalan kalau si orang tua itu yang babay-babay itu ternyata gini ceritanya dia tuh pas turun dia paling depan yang paling depan dia istirahat di bawah pohon umpet di bawah pohon dan yang tim sapu bersih dari rombongannya ada ganglia jadi main kelewat nah pas dari situ kita ditanya-tanya sama warga gimana-gimana gini-gibla-blah-blahnya kita kaya cuma yang keselnya ya sarnya mungkin sekarang enggak tahu waktu itu seharga saya saya kaya kurang ini ya seharga itu kalau malam harus pinjam kerja jadi ada pulus jadi udah kalau misalnya jam kerjanya udah lewat udah mending warga aja yang naik dengan harga 100 ribu per orang blok-blokin aja dengan 100 ribu per orang makanya pas kemarin-kemarin kejadian lagi ada yang mati di itu sempet tuh salah satu akun pendakian di Instagram dia selamat pengin adain meeting poin ya sama itu buat kesanan tapi kalau sekarang enggak tahu cuma ngambil prinsipnya tuh kita yakin di gunung itu banyak jinjin kayak gitu banyak lah ya setan ini manapun lah itu manapun pertama kan kita naik gunung dalam bebas kita siapin mental kita ya terus banyak pelajaran yang harus dapetin estimasi waktu yang penting di saat kita bawa wanita yang banyak itulah karena namanya mistis itu enggak bisa dihindar kalau udah kejadi kejadian itu yang paling saya mungkin saya rasakan seremnya juga berasa banget gimana selama perjalanan itu dihajar terus dengan macem-macem jih syetan kayak gini-gini gede-gede wah luar biasa itu apalagi ya jadi jadi dari cerita ini terakhir dari masukan buat teman-teman pendakian supaya enggak terhindar jadi kejadian ini gimana pun kita naik gunung tau situasi ya yang pertama kita surpain lokasi gunung apa dulu treknya kayak gimana terus setahu saya orang mendaki itu waktunya jalan itu siang bukan malam waktu malam buat istirahat karena kendalanya kalau siang kita terbuka hewan buas gak terlihat setan gak ada ya kalau malam bisa ditambah hewan buas ada setan ada yang saya paling takutin bukan setan tapi hewan buas resikonya lebih parah lagi kecuali yang head on ya udah jam terbangnya tinggi mungkin ada youtubers juga yang gak plug-in malam-malam mungkin itu kan harusnya terbiasa udah tau trek udah tau ini nah kita bagi pemula ya mungkin saya pemula udah ikutin aturan yang menang yoi beres oke terima kasih buat brother ipul atas cerita pendakiannya di gunung selamat semoga kita bisa duduk bareng lagi cerita oke orang lagi yang berikutnya kira-kira ada request iya banyak ya gunung gede ya gunung gede kayaknya konyol konyol kayaknya ya oh liat lah tadi kita cerita lanjut lagi sama ipul gunung gede terima kasih banyak ipul muka sehat selalu amin buat teman-teman thank you follow subscribe like iya hehehe hehehe Terima kasih.